Pelaksanaan PORPROF yang akan dilaksanakan beberapa pekan ke depan menjadi perhatian serius KONI Bangka Selatan untuk mengoptimalkan kesiapan masing-masing cabor yang akan bertanding. Ketua KONI Bangka Selatan Akbar Al-Fajri mengatakan saat ini KONI Bangka Selatan sedang fokus untuk persiapan menghadapi pelaksanaan PORPROF yang sudah menghitung hari. Akbar mengatakan saat ini 15 cabor yang akan berlagak di PORPROF melakukan karantina mandiri dan fokus latihan intensif agar dapat mendulang medali nantinya. Untuk memantau karantina mandiri ini KONI Bangka Selatan selalu melakukan pengawasan dengan membentuk tim bersama demi prestasi atau berdepes sebagai tim evaluator perkembangan para atlet. Alhamdulillah daripada KONI Kabupaten Bangka Selatan masih konsentrasi untuk memenangkan dan fokus di ajang PORPROF Bangka Tengah dan kita tetap fokus dan konsentrasi melakukan karantina mandiri. Jadi persiapan PORPROF ini tinggal menghitung hari. Jadi dari KONI Kabupaten Bangka Selatan selalu melakukan pengawasan terhadap cabor-cabor yang mengikuti PORPROF dengan cara mengikuti karantina mandiri yang sekarang sedang dilaksanakan di KONI Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu Akbar berpesan agar para atlet memberikan hasil yang optimal dan menjunjung sportivitas serta mengharumkan Bangka Selatan dengan prestasi. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.